Sebagai wujud rasa kepedulian sosial terhadap sesama, PT International Business Features atau IBF Cabang Jambi menyerahkan bantuan terhadap korban yang tertimpa musibah kebakaran di Desa Marosebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Jumat 8 Juli 2022 di hari yang penuh berkah, PT International BUSINES Future atau IBF Cabang Jambi sebagai pelaku industri perdagangan berjangka dan perpengalaman melakukan perjalanan luar kota dalam melaksanakan kegiatan berbagi keberkahan yakni menyalurkan bantuan berupa sembako, pakaian, dan berbagai keperluan untuk korban serta uang tunai dari staf beserta karyawan PT IBF Jambi. Aksi cepat tanggap ini dilakukan dalam membantu korban yang tertimpa musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Diketahui musibah kebakaran tersebut terjadi pada hari Selasa 5 Juli 2022 dini hari lalu di Desa Marosebo, Nesgela, RT4, RW3, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi. Musibah tidak dapat dihindari di mana satu rumah beserta harta benda dan kendaraan motor keluarga korban Anto Hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Diketahui kebakaran di Picu dikarenakan adanya korsleting listrik. Beruntung Kades setempat menyediakan tempat tinggal sementara untuk keluarga korban. Dengan haru Lelisari Celita, Kepala Cabang PT IBF Jambi mengucapkan turut berduka cita atas insiden yang menimpa keluarga korban. Dirinya berharap keluarga korban dapat tabah dalam menghadapi cobaan. Makanya terdapat impu, saya langsung ngajak tim kita ebay langsung ke sini dan mudah-mudahan keluarganya Abang Yanto lebih dirindui lagi dari Allah, rezekinya lebih besar dan keluarganya tabah, nerima semuanya. Insya Allah Allah akan mengangkat kerajaannya lebih tinggi lagi. Yang penting ikhlasi rimahnya. Sahabat dan Alhamdulillah Kades kita di sini juga kasih tempat tinggal ya Bang. Semoga yang kami kasih berkah dan rezeki yang lebih bagus dan ibay kita. Insya Allah berbaginya enggak sebatas ini. Semoga berikut-berikutnya kita juga. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!